hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sobat ini masuk Honda Beat ini beat sendiri sebenarnya tapi baru kemarin kena jadi motornya enggak mau digas kendalanya digas mati ataupun berebet jadi di kodemil nah ini enggak ada historinya kemudian biasanya pada motor beat ini yang sering terjadi yang sering bermasalah itu yang pertama tekanan full pumpnya lemah kemudian yang kedua sensor TPS nya kemudian yang ketiga dari kepala businya Hai nah biasanya ada disitulah sumber-sumber penyakitnya Honda Beat injeksi ini pada umumnya itu penyakitnya kalau kena salah satu dari ketiga yang saya sebutin tadi itu kendalanya mirip-mirip jadi seperti ini hampir semuanya mirip ini harus tekan tanknya nah nah jadi seperti itu penyakitnya untuk mengetahui selanjutnya kita perlu menggunakan alat yaitu alat ukur tekanan atau full pumpnya yang lemah atau item yang lain yang kena untuk itu kita cek terlebih dahulu untuk bagian full pumpnya nah karena disini saya ngerekam sendiri jadi agak susah ini saya buka dulu nanti kita sambung lagi nah oke jadi ini sudah sudah kita buka sudah saya buka nah seperti ini alat ukur tekanannya kalau nggak ada ini bisa menggunakan infus jadi kalau infus kita ambil dari angin kompresor kita langsung aja ke selang injektornya jadi ini kita buka terlebih dahulu ini agak susah kalau sendirian nah oke sudah kita buka nih jadi kita pasang untuk alat ukur tekanannya nah seperti ini kalau kita pakai infus langsung dari sini langsung ke selang injektornya juga tanpa menggunakan alat ukur tekanan jadi kalau di infus gasnya normal berarti memang positif di full pumpnya yang kena oke kita cek dulu nah jadi kalau disini memang bener full pumpnya yang bermasalah nggak mau nyimpen lagi full pumpnya atau kelepnya bocor di kelep rotak ataupun bagian full pump sini jadi ini bisa kita ganti dengan rotaknya ataupun kita ganti komplit cuman menurut saya kalau ada dananya ganti yang komplit original jadi dijamin pasti nah sudah jelas positif nah sudah jelas positif berarti rotaknya yang kena kalau full pumpnya komplit kalau rotaknya kan dinamonya aja jadi ini udah jelas kalau untuk ukuran normalnya di kisaran 40an jadi disini ya oke jadi itu aja mau kita buka dulu nanti kita cek ulang nah oke jadi ini full pump yang lamanya sudah saya buka dan saya punya 2 full pump tinggal saya pasang full pump yang satunya lagi yang satunya lagi tekanannya memang agak rendah cuman nggak serendah yang lama ini oke tinggal kita pasang oke jadi ini oke jadi oke oke nah oke sudah terpasang jadi tinggal kita pasangin aja soket-soketnya op maaf tadi terputus jadi tinggal kita tes kita on kan nah itu jadi dia berhenti enggak langsung turun jadi enggak ada kebocoran tuh tetap dia setak disitu nah oke tinggal kita cek sound nah tekanannya masih di atas 30 nah oke jadi itu aja semoga video saya bermanfaat kalau ada teman-teman yang mempunyai kendala yang sama jadi itu langkah-langkahnya untuk mengetahui item-item yang mana yang rusak atau yang error kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh